Kesehatan Mbah Sibo tak kunjung pulih, Mbah masih terkujur lemah di tempat tidur. Kondisi inilah yang selalu dirasakan Mbah dalam beberapa hari belakangan ini. Mbah, Mbah, Mbah. Mbah, 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 beropat, Mbah. Tidak berlepon. Mbah, ini Mbah siapa ya? Saya Rian, Mbah. Saya dari tadi sama Mbahnya. Ini Mbah siapa namanya? Mbah Sri. Mbah Sri, siapa tetangganya atau siapanya? Mbah Sri ini berarti anaknya Mbah. Oke. Iya, tadi waktu saya lagi jalan sama Mbah, Mbah tiba-tiba jatuh, pingsan, setelah dia ada yang nolongin Mas. Mas siapa tadi namanya? Mas Ari ya? Mas Ari yang nolongin, katanya menelpon anaknya. Ini anaknya Mbah berarti ya. Kalian kecapean, Mas? Kecapean, sering gak kayak gini? Sering. Kalau gak kita biar break dulu sebentar, biar Mbahnya istirahat. Gue ajak. Gue mau ngomong sama Mbah Sri itu sebentar kali ya. Iya, gitu ya. Lalu disini aja dulu ya. Siapa? Mbah Sri ikut sama saya sebentar, siapain aja boleh ya Mbah? Kita keluar. Baik, ini tip ya, Bay? Iya. Mari Mbah, silahkan. Mbah Sri sebagai anaknya gak melarang, kasihan gitu kan, dan sudah tua juga sudah saatnya harusnya istirahat. Iya, Mas. Kulauan aku gak pun ngelek kekale simbok. Oh simbok ini aku gak ngayel, piyai sepuk. Ngomong ini aku, Mas. Nak dilek kekale malah salin Bapak, Mas. Ini aku simbok. Mbah Sri. Mbah Sri, kenapa? Membiarkan Mbah tinggal sendirian. Emang Mbah Sri gak khawatir kalau Mbah ngelak-ngelak apa? Enggak. Teripunnya, saya gak takut, Mas. Kalau terjadi apa-apa sama Mbah, gak ada yang ngemani, Mas. Dipun melek, ya. Dibawa ke tempat saya gak, juga gak mau. Dibilangin ngerepotin gitu, Mas. Saya ngekhawatir, Mas. Sama kondisi simbok. Tak ingin larut dalam kekhawatiran. Tim sebuah harapan memutuskan membawa Mbah Sibo ke klinik terdekat. Penyakit asam lambung memang kerap menyerang tubuh Mbah Sibo. Karena ia sering lupa makan saat jualan. Beruntung, penyakit Mbah Sibo cepat mendapat penanganan dari dokter. Sehingga, tak berakibat fatal dan bisa dirawat di rumah. Mbah, saya punya sesuatu buat mbah. Kan Mbah rajin sekali sholatnya. Tidak pernah meninggalkan sholat. Walaupun dalam kemahatan, suruh minit sekali. Dan mau sholat, wajib sahabat sholat-sholat. Selalu meminta sama kusti Allah untuk selalu dijaga. Makanya kami punya ini buat mbah. Biar cepat sembuh yang mbah. Kepunya mukernabaru buat mbah. Supaya kembali semangat lagi. Sholatnya tetap dijaga. Tetap meminta penghidupan sama kusti Allah. Terima kasih ya, Mbak Rian. Sama-sama ya, Mbak. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama. Kalau dijaga mbahnya, ya. Ya, Mas. Mereka menantuk, tolong. Nanti pulang. Mbah kata begitu. Iya, Mbak, nanti pulang biar sebut sebentar lagi mbah juga pulang biar bisa dirawat. Yang banyak. Mbah Sri. Ya, Mas. Sama kami juga punya sesuatu buat mbah. Iya. Saya pukang. Kami menitipkan sesuatu buat mbah. Ya, Mas. Ini buat mbah sehari-hari, buat makannya, juga buat wadah usahanya. Wah, ini saya berikan, saya berikan ke mbah Sri yang. Sekali lagi, makasih ya, Mas. Sama-sama, Mbak Sri. Ini tipe mbahnya, ya. Iya, Mas. Biar dijaga, biar dirawat sampai sembuh, ya. Iya, Mas. Terima kasih sekali lagi, ya, Mas. Sama-sama. Ya, Mbak, diterima, ya, Mbak. Terima kasih, ya. Perjalanan Mbah Sibo dalam menyusuri relung kehidupan memberikan pelajaran hidup untuk saya. Berusahalah selagi mampu untuk menggapai sebuah harapan yang indah. Terima kasih, ya.